Intro Oke Gue secara pribadi Terut berduka cita dengan apa yang Terjadi di Selandia ya Jadi ceritanya Tadi siang sekitar Jam 12an itu Gue dapet berita dari Line Today bahwa ada Penembakan secara brutal Di Selandia Aku gak tau di Selandia mana Dan korban Menewaskan Gak tau ini beritanya bener apa gak itu sekitar 49 orang Gue secara pribadi Terut berduka cita dengan Kejadian itu semoga Keluarga yang ditinggalkan Dapat diperibung hiburan Dan kekuatan untuk menjalani kehidupan dunia ini Ya Sebenernya di video ini gue hanya ingin Mencoba untuk sharing aja ya Berbagi cerita mengenai pengalaman gue Karena ada beberapa Artikel Yang mengatakan bahwa Si pelaku itu Katanya terinspirasi dari game Ya Kalau gak salah Fortnite sih Entah itu beritanya bener apa enggak Cuma Seperti itu ya Mungkin Mungkin gini sih Mungkin gak hanya Fortnite Tapi yang baru gak pun mungkin Mungkin kayak PUBG Mobile Dan Dan di video kali ini Gue gak akan melihatin Videonya seperti apa Dan gue gak akan melihatin Foto-fotonya Karena gue gak mau Ikut ambil bagian Dalam Menyebarkan video Kalau kalian mau cari Kalian bisa cari di Google Atau di Mana Sudah banyak oke Kalau memang ada artikel Atau memang orang itu Terinspirasi dari game Kalau aku pribadi Jadi gini Dari kecil Dari kecil tuh Gue Sudah main game Dari kecil gue udah main game Dari TK Itu udah main game Bahkan gue diboongi Sama kakak gue Itu Sticknya ya Stick Nintendo Itu gak Kabelnya gak nyolok Ke Nintendo-nya Gue sudah Pernah mengalami Yang namanya Mom Counter Strike SD gue main GTA Gue main Left 4 Dead Dan Game-game sadis lainnya juga Kayak God of War juga Yang bacok keluar darahnya Jadi Banyak game yang Pernah gue mainin Tapi gini Bedanya Gue bisa membedakan Antara kehidupan nyata Dan Kehidupan game Jadi Ketika Gue main GTA Dan gue Main mobil Nabrain orang Nabrain NPC-NPC Yang ada di game Itu gue gak ada Satupun hasrat Untuk Melakukannya Di dunia nata Jadi Sebenernya Pelaku-pelaku Yang melakukan Tindakan-tindakan Kriminal Lebih ke teror Dan Menghilangkan Banyak Nyawa orang Yang Mungkin Terinspirasi Dari game Sebenernya itu Kembali Sebenernya itu Memang Menurut aku Pribadi Walaupun aku bukan Pakar psikolog Tapi itu memang Orangnya Sekelihatannya Sudah ada Bibit Psyko Atau mungkin Memang ada Gangguan kejiwaan Di dalam dirinya Karena Orang normal Harusnya dia bisa Membedakan Antara dunia game Dan dunia nyata Dimana Tidak akan Melakukan Hal Bodoh Yang dilakukan Di game Yang akan dilakukan Di dunia nyata Kalau sekedar Parodi saja Main Parodi PUBG Di dunia nyata It's okay Tapi ini Kejadian yang dilakukan Benar Dan menewaskan Banyak orang Dan Si pelaku Yang di Selandia itu Melakukannya Star Live Di Facebook Star Live Di Facebook Gila Kali itu Levelnya Dah psycho Banget Gila Super Itu Gue Gak Gak bisa Pikir lagi Apa yang ada Di pikiran Si pelaku Bisa sampai Melakukan Hal Sangat bodoh Kalau gue Berpikir Gini Seorang Perampok Atau mungkin Sekumpulan Perampok Itu Mereka Akan Sebisa mungkin Tidak Menewaskan Maksudnya Mereka Tujuannya adalah Untuk merampok Untuk mendapatkan Harta Untuk mendapatkan Uang Untuk mendapatkan Perhiasan Sebisa mungkin Tanpa Menewaskan Korban Itu perampok Menurut aku pribadi Dari sudut pandang gue ya Kalau mungkin Kalau mungkin Aku jadi perampok Kalau mungkin Aku jadi perampok Yang Yang aku Tujuan fokus gue adalah Untuk mendapatkan Harta Tapi kalau Yang dilakukan pelaku Di Selandia Yang di negara Selandia ini Sudah Sudah Bukan Sudah Lebih daripada Perampok Levelnya Dia Dia tidak ingin Mendapatkan Harta apapun Tapi yang dilakukan Adalah Menewaskan Banyak orang Tanpa Tujuan apapun Sekali lagi Game Hanyalah untuk Have fun Hanyalah untuk Menghibur Jangan sampai Kita berbuat Bodoh Berbuat sangat Bodoh Karena Game Ya Karena game Sekali lagi Game Hanyalah untuk Have fun Kalau game Bisa berdampak Bodoh Bagi diri kita Rugi kita sendiri Dan orang lain Kalau yang Rugi kita sendiri It's okay Kalau sampai kita Merugikan orang lain Itu akan Lebih fatal lagi Oke Salam markas Sampai jumpa